bedah dan slicing UI nah disini kita masuk ke bagian item storage dashboard komponen UI seperti ini jadi ada data tentang berapa banyak sisa kapasitas yang bisa ditampung oleh suatu penyimpanan nih coba sini adalah tentang image storage nah kita akan mulai bedah kalau teman-teman dari secara keseluruhan layoutnya dan di luarnya adalah background item di sini yang boxnya itu dia adalah container dia punya shadow itu kalau teman-teman mau pakai shadow tinggal tambah di decoration selanjutnya di dalam container ada layout yang membungkut semua elemen-elemen view dan disana disusun menggunakan row karena disusun secara horizontal ini kalau kita lihatnya umumnya karena disana ada group image dan grup sebelah kanannya berarti disusun secara horizontal gambar dan ini makanya kita bikin row kemudian chat pertamanya adalah gambar atau teman-teman bisa pakai icon icon boleh pakai gambar boleh selanjutnya pada bagian kanannya nah grup di bagian kanan ini disusun menggunakan layout lagi layout column yaitu text image kemudian yang dibawahnya disini untuk loading text dan view kapasitasnya itu kita pisahin di grup yang berbeda grup yang pertama adalah row untuk membungkut loading text dan prosent textnya selanjutnya pada bagian bawahnya ada bar tentang sisa kapasitas dan kapasitas yang sudah digunakan kita menggunakan stak karena ada bagian belakang yaitu bagian sini dan ada bagian depannya yaitu penyimpanan yang kita gunakan kayak gitu dan ini adalah sisanya nah makanya dibungkut pakai stak jadi ada bagian background lain dan ada aktif lain di depannya kayak gitu ini teman-teman bisa kustomisasi nantinya pakai widget bantuan untuk apa namanya kayak responsif gitu gimana caranya supaya kalau lebarnya sekian maka isinya sekian kalau pikirannya panjang sekian maka aktifnya sekian oke kita akan langsung mulai ke bagian slicingnya kita akan mulai dari pembuatan kontenernya dulu kemudian sini kita tambahin decoration teman-teman lihat offsetnya potensi shadow dia enggak ke kanan ke kiri ke atas ke bawah enggak tapi dia normal pasti belakangnya maka kita sebiarkan aja offsetnya 0 di tengah-tengah gitu kita tinggal atur bagian warna shadow-nya dan bluradius oke lanjut ke bagian child-nya layout utamanya adalah row layout utamanya adalah lighten selanjutnya untuk jarak kiri atas kanan bawah dia akan ada space nah kita akan bikin space-nya dulu bisa diatur pada bagian container pada properti padding edo kita samakan dulu semuanya contoh 20 sip nah seperti ini oke kita lanjutkan ke bagian group yang kanannya nah disini kita bikin layout baru yaitu column kemudian bikin text kemudian chat yang keduanya adalah lewat lagi disana ada row untuk membungkus loading text dan percent text kita bikin row dulu loading kemudian satu lagi adalah percent text-nya yang oke pasti contoh nilai daya pengeteknya adalah 24% kemudian ini kita akan seling menjauhkan pada bagian row mainnya space between oke disini masih belum jalan karena row disini row yang kita simpan di kolom tidak jelas lebarnya atau kita mengikuti cell-nya 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 lebarnya segini ya berarti lebar row juga segitu nah kita akan set supaya row memiliki lebar sisanya dan row kita simpan di kolom maka kolom yang disini yang kita bungkus menggunakan layout utamanya row kita bungkus menggunakan expand ini nah jadi row dia memiliki wilayah sisanya oke lanjut disini terlalu dekat kita akan kasih space dulu pada bagian setelah icon oke pada bagian image kita atur ke bagian rupa kiri ini bisa atur ke bagian kolom atur polosnya set start oke kemudian pada image storage dan ke bawahnya itu agak jauh ya kalau teman-teman lihat disini kita tinggal kasih space aja oke kemudian lanjut kita ke bagian jat yang ketiga pada kolom yaitu stock untuk viewer pertama backgroundnya kita menggunakan atau background lainnya kita menggunakan container dalam decoration oke kemudian kita atur bagian sudutnya biar enggak terlalu mencolok ini kita tinggikan dikit 6 kemudian di dengan decoration kasih radius kemudian di sini kita tinggal bikin di atasnya line uptipnya copy paste containernya oke seperti ini hack-nya tetap tapi levelnya kita kurangi contoh 180px save Dan warnanya diganti, tambah gelap, purple contohnya 900, nah seperti itu, ini panjangan kita upload 80 Oke, selanjutnya kembali ke atas bagian pomobosnya, kita kurang radius pada bagian sini, content of decoration Nah, seperti ini, teman-teman bisa bandingkan icon, text, ini, ini, ini Kalau misalkan ada bagian lebarnya, ini kurang lebar gitu misalkan, teman-teman tinggal atur lagi, itu tinggal ganti pada bagian spacenya Yang pertama kita akan ganti lagi pada bagian paddingnya, ini misalnya kurang jauh gitu Dan ini tinggal teman-teman bikin aja komponen, kemudian ekstrak ke widgetnya Teman-teman kasih nama, item, storage, dashboard, enter Nah, ini tinggalkan lagi, bikin file baru pas udah jadi, save Seperti itu, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di next video Terima kasih Terima kasih